Kita ke informasi lainnya, Pemirsa PT Bank Rakyat Indonesia TBK mengaku telah menyeluruhkan dana program kredit usaha rakyat atau KUR mencapai 20,27 triliun rupiah. Nilai ini telah tercapai per 21 Maret 2016. Direktur utama BRI Asmawisya menuturkan, BRI memiliki jata untuk menyeluruhkan program KUR dengan bunga 9% sebesar 67,5 triliun rupiah. Namun belum sampai selama 3 bulan, penyeluruhan KUR telah mencapai 40%. Hingga 21 Maret 2016, PT Bank Rakyat Indonesia TBK mengaku telah menyeluruhkan kredit usaha rakyat sebesar 20,27 triliun rupiah. Dengan demikian, BRI harus merealisasikan penyeluruhan KUR sebesar 47,23 triliun rupiah hingga akhir 2016. Agar realisasi KUR sebesar 67,5 triliun rupiah di tahun ini bisa berjalan dengan baik. Target penyeluruhan KUR sebesar 67,5 triliun rupiah terdiri dari KUR Mikro sebesar 61 triliun rupiah, KUR Retail sebesar 6 triliun rupiah, dan KUR TKI sebesar 500 juta rupiah. Dengan pencapaian KUR sebesar 20,27 triliun rupiah, Asmawi mengaku yakin bisa menyeluruhkan seluruh KUR yang diemban lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. 60 BRI sudah mencapai 20,7 triliun rupiah dari target 67,5. Kalau dibandingkan target dengan perjalanan ini harusnya baru sampai di 16, sehingga secara monthly target itu sudah melampaui 16 persen, kita sudah di 20 persen. Akselerasi ini bisa kita lakukan karena pertama, menggunakan teknologi yang kita sebut dengan LAS, kemudian kita menambah tenaga. Guna mencapai target KUR tersebut, BRI akan menerapkan teknologi loan approval system, di mana agen penyelur KUR mendatangi pasar dan centra pelaku usaha mikro dan kecil dengan sistem yang dapat langsung disetujui. Selain itu, BRI pun mengaku juga aktif merekrut anak-anak para pedagang di pasar. Pasalnya mereka dianggap sangat memahami kondisi pertumbuhan bisnis di pasarnya.